Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Kalau mobil belum ada di situ, saya gak bakal mulai ceramah, saya pulang. Saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, pasok ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. Baru-baru ini, Ibu akan kembali dengan penghalangan mobil Habibahar di saat tiba di lokasi ceramahnya. Diketahui, yang menghalang mobil Habibahar tidak boleh masuk adalah seseorang pemuda yang mengatasnamakan acara. Dan ternyata pemuda yang menghalang mobil Habibahar masuk ternyata bukan suruhan panditia ataupun dari kalangan acara. Adanya hal itu, Habibahar pun terlihat marah besar lantaran mobilnya tak bisa masuk dekat panggung tempatnya mengisi dakwah. Tampak dalam video itu, sebelum memulai ceramah, Habibahar sempat menegur yaitu para jamaah yang ada di hadapannya. Dengan tegas, kalau jamaah masih ada yang ngomong, saya akan pulang sekarang juga. Ini adalah pengajian, bukan dangdutan, bukan orkes. Jadi tolong jaga akhlaknya, ungkap Habibahar. Nah, setelah itu, Habibahar pun bertanya kepada tokoh masyarakat, panditia, dan jamaah yang hadir. Kenapa mobil saya nggak boleh masuk sini acara? Nah, sampai-sampai Habibahar pun disuruh pakai motor untuk ini acara. Adanya hal tersebut, Habibahar pun aneh adanya larangan tersebut. Padahal jalan yang ia masuki untuk acara itu jelas-jelas bisa masuk mobil. Nah, Habibahar pun langsung marah dengan tegas, saya sudah pernah merasakan dakwah yang lebih parah dari sini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua masuk hutan tiga hari jalan kaki. Saya pernah ke daerah Kalimantan, daerah Dayak, enam hari jalan kaki. Itu jelas lebih parah dari ini. Nah, tapi kan ini bisa masuk mobil. Kenapa nggak boleh masuk? Ungkap Habibahar. Nah, waktu itu pun Habibahar langsung meminta kepada panitia supaya memindahkan dulu mobilnya ke halaman acara tersebut. Tak butuh waktu lama, sejumlah orang yang ada di area panggung tersebut pun tampak panik. Mereka pun nampaknya langsung buru-buru memindahkan mobilnya tersebut ke dekat panggung beliau dakwah. Nah, waktu itu Habibahar kemudian meminta waktu untuk bersolawat sambil menunggu mobilnya diparkirkan dekat panggungnya. Tak lama setelah itu, beliau pun akhirnya memulai ceramahnya. Saya tanya, jali depan kemari mobil bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Tapi mobil saya ditahan di depan, katanya bisa masuk. Pakai motor aja, Bu. Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Salawat. Mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Saya pulang. Sub indo by broth3rmax